makanya jangan terlalu banyak menghayal bolehkah menikah ketika tamat SMA jangan kan sudah tamat, dulu tamat juga boleh cuma siapa yang mau nikah sama kamu saya punya kawan dia dulu wakil dia sering datang sih mbak sering datang ke pekan baru intinya orang Arab dia cerita, dia menikah waktu masih SMA menikah masih SMA jadi waktu dia menikah bapaknya suruh tinggal di rumah bapaknya sampai dia punya anak dua atau tiga baru dia tinggal, jadi selama di rumah dididik oleh bapaknya, bagaimana menjadi suami yang baik ibunya didik bagaimana istrinya menjadi istri yang baik makanya dia bilang sekarang Alhamdulillah anak saya banyak, berapa anaknya dia bilang kalau tidak salah 10 orang Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya makanya kalau untuk menikah sekarang masih kelas 2 SMA, intinya anak mungkin 20 nanti tapi kalau menikah 45 sudah hampir-hampir tewas anak berapa? jadi sebenarnya inilah orang tua harus mengerti kondisi zaman sekarang zaman kita dulu zaman bahala itu fitnah tidak seperti zaman sekarang maka kalau ada anak kita ingin menikah wajar dia ingin menyelamatkan dirinya dia ingin menundukkan pandangannya dia ingin menjaga kemaluannya kalau ada orang tua yang apa namanya siapa lagi anaknya sampai stres, pengen nikah sudah nikahkan saja dia nikah insya Allah dia berhasil dalam pendidikannya dia lebih tenang kita bantu didik anak tersebut jangan bilang kamu kuliah dulu kerja dulu kuliah masih 4 tahun lagi saya stres 4 tahun jadi kerja lagi kalau tidak ada kemampuan apa boleh buat? suruh puasa tiap hari tapi maksud saya kalau ada orang tua ternyata dia punya kemampuan dan dia bisa menikahkan anak dia nikahkan saja nikahkan anaknya dia bantu ekonominya suruh belajar dengan baik kalau orang tuanya mampu kenapa tidak? kasihan sama anaknya anaknya stres kasihan lihat macam-macam lihat hp isinya macam-macam lihat iklan isinya macam-macam semua iklan isinya cewek saya sering bilang iklan hp hp-nya kecil ceweknya gede semuanya iklan isinya cewek nonton berita yang bawa berita seksi luar biasa cantik luar biasa terus dia ingin menikah kamu tuh pikiranmu kotor gimana kotor? semua yang saya lihat kotor gimana pikiran tidak kotor? yaudah kalau kita punya uang nikahkan tapi kalau gak punya ini yang bertanya kasihan dia menderita ini sepertinya yaudah saya sarankan dia untuk berpuasa ya bukan cuma senin kemis puasa daud apakah gt original Terima kasih.